Nah, dia sudah sangat akrab dengan tangan saya Oh iya ya, ini bukan kandang yang digunakan untuk bermalam atau apa Ini sengaja saya pindahkan, sehingga setiap saat Saat saya mau memberikan makanan serangga Saya mengambil dari kandang bok Dan membawanya ke sini Dan ini sudah terbiasa Anak-anak ayam hutan hijau ini sudah tidak takut dengan tangan Menu kali ini Jangkrik Saya akan memberikan jangkrik kepada Ketiga anak ayam hutan hijau ini Jatuh Ini lagi flu ya, lagi tidak enak badan kita Tapi gerges Tapi tetap aja Memberi makan anak ayam hutan hijau Merupakan hiburan Ini dia Ini sengaja saya berikan posisi masih hidup ya Nah, jadi dalam hal ini saya akan mengajari Biarkan dia mencapik Tapi dengan catatan kita pegang rat-rat Jangkrik tersebut Saya tidak akan memperlakukan terlalu perfect atau terlalu presisi Dibuang kakinya lah Dibuang kepalanya lah Enggak Tapi dalam posisi ini Saya ingin Biarkan dia Bisa menganalisa makanannya sendiri Yaitu dengan catatan kita pegang ratanya gini Jadi nanti kan akan tercapik-capik dengan sendirinya Kita coba Nah, itu dia Ini kalau kita lepas Otomatis Semua akan berdoa untuk ditelannya Dan itu bisa berbahaya Jadi Biarkan dia Mendapatkan makanannya Sesuai dengan porsi atau kekuatannya dalam mencapik Nah, itu Ada yang dapat kaki Ada yang dapat bagian perutnya Nah, ini terakhir sudah kelepas saja Nah Ini ada kaki mau tidak Bahkan kakinya pun Saya biarkan untuk Dia makan Maaf ya Agak pilih Bukan agak Lagi memang sedang pilih Kita ini Lagi daerah badan Nah, yang satu asik tuh Yang dipocokkan Dia sudah betulkan kepalanya Sedang dimakannya Ayo, cangkrik Siapa mau Wih Gak boleh naik-naik Memang karakternya kayak gitu ya Kalau dia Kalau dapat makanan itu Pengen segera Menjauh dari teman-temannya Itu sifat Naluri binatang ya Bukan cuma Ayam aja Kucing Dan binatang-binatang lain pun Kadang-kadang kayak gitu Kalau Sedang berebut makanan Begitu mendapatkan Menjauh dari Koloninya Ah Senang gak nyaman lah ya Eh Selamat menikmati